Perayaan waktu kelahiran Nadi Muhammad Itu arti secara etimologi Ya, kalau kita belajar Bahasa Arab, menggunakan Itu namanya isim zaman Isim makan Menunjukkan waktu kelahiran Ketika disebut Maulud Maulud, maka menggunakan Namanya isim maf'ul Yang artinya Berarti objeknya Yang dilahirkan Yang dilahirkan Mohon maaf ibu, sampai disini bisa dipahami ya Tolong bantu dulu Disebut maulud artinya apa? Disebut maulud artinya apa? Nah ini makna secara Arti apa adanya itu Secara etimologi Secara indelogho Disebut maulud Waktu kelahiran Disebut maulud yang dilahirkan Itu secara Makna apa adanya Nah sekarang kita Perlasi Secara dalil Qurannya Saya ingin Menjelaskan Merujuk kepada Bahasa Qur'an Surat ke-61 Juz ke-28 Ayat ke-6 Ya Surat Hasof Ya Surat ke-61 Juz ke-28 Ayat ke-6 Surat ke-6 Surat ke-6 Al-Fatihah 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 Nah, kita sebagai umat Isa harus yakin ini Jadi kalau kita mengikuti, mengucapkan Selamat, berarti kita mengakui selamat Kelahiran Nabi Isa Yang mengakui disini putra Allah Padahal dalam Quran surat as-sop ayat 6 Isa, ibarat siapa? Jadi kalau kita mengakui Mohon maaf, akhidat kita Melenceng Yang kedua, ketepuan Surat al-an-misa Yang baru saja kita baca Ayat 157, 158 Ya, kalau ibu dipahami Yang baru datang langsung bergabung saja Silahkan disimak Karena khawatir, sekiranya kita gak konsentrasi Ntar menyampaikan salah penafsiran Yang disalahin yang nyamping ini lagi Oke, saya teruskan lagi Dalam Quran surat al-an-misa 157 Dan perkataan mereka Ya, perkataan mereka Orang-orang yang benci Dengan adi Allah Isa Jadi yang setia Namanya Hawariyut Yang membenci Itu banyak Yang membunuh siapa? Yang membunuh Kemudian disitu disebutkan Allah menegaskan Bukan mereka yang menyalipnya Nyalipun Walakin Barrafa'ahum Barrafa'um Yang bisa dibikin ada Masih juga Masih juga Karena yang namanya Dajjal Sudah bukan Pak Ilmu logika Semua Sahabat nanya Ya Rasul Di saat Dajjal turun Lepas bagaimana Kondisi perempuan Kalau ada istriku Rasul menyebutkan Ikat Bini kamu Ya Bukan namanya Kenapa? Karena selemah Lemah iman buat perempuan Di saat melihat Dajjal Mereka selalu Pasti Banyakan Samit Nawat Kenapa? Jadi ilmunya Melebih ilmu sihir Itu Dajjal Keluar air Keluar air Dan saat Kondisi perempuan Saat Dajjal ada Kata Rasulullah Itulah selemah Lemah imannya perempuan Nah selamat nanya Ya Rasul Kalau misalkan Dajjal Datang Datang tiba Gimana kondisi Ikat Kalau selamat Karena begitu Iya Langsung Kalau bahasa sekarang Terhipnotis Sudah Iya Karena saya bahas Walaupun Karena berbasa sekarang Ini kita pernah bahas Yang selamat Diatanya Buat mereka Yang hafal Suat Al-Tahfi Ustaz Banyak Ustaz 10 ayat Ustaz Ribut Ustaz Bacanya Tidak kurang Dari 15 menit Al-Tahfi Ustaz Mohon maaf 10 ayat 15 menit Belum kelar Geliran nonton Sinekron Setengah jam Dibilang Bentar Ustaz Berat Kalau berat Kita nanti Tidak usah semuanya 10 ayat Dari suat Al-Tahfi Dan buat Mereka yang selamat Yang mana Yang setiap Akhir sholat Selalu Mendawarkan Tolong Yang belum Apal Tanya Apa temennya Yang sudah Apal Sudah ngamalin Teruskan Tidak usah semuanya Begitu Jangan langsung Salah Allahumma inni Ambulika Min adabil Qabr Wa min adabil Jahannam Wa min syaril fitnatil Mahya wal mamat Wa min syaril fitnatil Masihit Terjang Halo Sudah apa Ibu Sudah apa Lu Ini ngaji Yang ringan Tapi sifatnya Wajib Tari Kalian yang belum Apal Silahkan Yang saya mau rekam Silahkan Nanti Apa namanya Ditolong Tanya yang sudah Apalagi Bacaannya Ini harus Jadi Indah khamidu Majid Indah khamidu Majid Jangan langsung Salah Lanjutin Sedikit Allahumma inni A'udhu Min adabil Qabr Wa min adabil Jahannam Wa min syaril fitnatil Fitnatil Ma'ya wal mamat Wa min syaril fitnatil Masihit Dajjah Jadi yang bisa Nalakan nanti Dajjah Al-Masih Isha'al-Masih Duga Saya ulang Kenapa Derekam Cuman nanti Rekamannya Dideberin Nanti di rumah Jangan Rekan Pornnya Allahumma inni A'udhu Dida Min adabil Qabri Wa min adabil Jahannam Wa min syaril fitnatil Mahya wal mamat Wa min syaril fitnatil Masihit Dajjah Kita lihat Perjemahannya Allahumma Ya Allahumma inni sesungguhnya aku A'udhubika Berlindung Kepadamu Hindarkan Dariku Ya Allahumma Min adabil Qabri Dari seksat Di alam Barzah Min adabil Qabri Wa min Agabi Jahannam Dan seksat Dari api Neraka Jahannam Allahumma inni A'udhubika Min adabil Qabri Min adabil Jahannam Wa min Syaril fitnatil Mahya Aku berlindung Padamu Ya Allah Dari buruknya Fitnat Di saat Lagi hidup Masihidup Ada fitnat Ke kita Yang padahal Kita gak Melakukan Itu di fitnat Teman-teman Kita Di fitnat Ya Makanya Nabi Mengejarkan doa Oke Ya Allah Di fitnat Dalam kehidupan Wa min syaril fitnatil Mahya Atau fitnat Di saat kita lagi Meninjau dunia Na'udhubillah Di dalik Meninjau dunia Orang-orang yang Bata ta'ziah Ngeliat Hal-hal sesuatu Yang kurang enak Akhirnya keluar dari ta'ziah Nyirintain Kok aneh ya Jenajahnya begini-begini Kok aneh ya Kok aneh Akhir jadi fitnat Na'udhubillah Ketika sudah jadi mati Sudah jadi jenajah Masih jadi fitnat Kita berlindungi Bahkan Allah Ya Lantas gimana lagi Wa min syaril fitnatil Masih dajjal Dan fitnatil Di saat munculnya Dajjal Alhamdulillah Nah hadirat rahim Makanya ada satu doa Perihal Tadi yang namanya Fitnat Di saat kehidupan Nabi mengajarkan Gak banyak Doanya Allahumma Ini Ini pindah sedikit Supaya Allah Berikan kita teman-teman Yang sehati Jangan sampai punya teman Tapi kayak ilmu Belangkot Depannya rata Belakang ngepelit Banyak dulu Harjini Iya Belangkot Depannya rata Belakang dimana Di belakang Memak Menikam Kita dari belakang Ya Menggunting dalam Lipatan Menjaga Teman sendiri Maka Nabi Berlindung pada Allah Doanya Nabi Ajarkan Yang disohi Apa ke Rasulullah Allahumma Ini Ini tambah lagi Sebelum berbahasan Tadi kita lagi Sebenarnya bahas Maulid Allahumma Ini A'udzubika Min Khalilin Makirin Ya Allah Aku berlindung Padamu Jauhkan Dan itu punya Teman yang Khyanak Khalilin Makirin Teman yang Khyanak Ya Allah Aynahu Taroyani Di depan kita Mada dia Manggut-manggut Ya Ya bener Kasian Ya kaku Ya kasihan Maaf Wakul Buhu Yar'ani Bagi di belakang kita Ya rasa Ya rindu Syukurin Mudah-mudahan Makin parah Nah untuk Nabi Inro'ah Hasanatan Kita Nabi Dalam buannya Inro'ah Hasanatan Kalau dia lihat Kebaikan pada diri kita Davanaha Selalu ditutup-tutup Wa inro'ah Say'atan Kalau dia lihat Keburukan pada diri kita Semua Buh Eksos Kalau perlu Semua Sekampung Orang-tah Semua Do'ah yang Dajatkan Saya ulangi Allahumma Ini Audulika Bin Khalilin Ma'kirim Aynahu Taroyani Wa Galbuhu Yar'ani Inro'ah Hasanatan Davanaha Wa inro'ah Sayyatan Adaha Ya Allah Aku berlindung Padamu Memiliki teman Yang khianat Kedua matanya Mengikuti Mengikutiku Tapi hatinya Menikam Dari belakang Ya Dia lihat kebaikan Dia tutupin Tutupin Itu tutupin Biar orang gak tahu Tapi dia keburukan Selalu Digembur-gemburkan Diikpos Orang yang gak tahu Jadi tahu Banyak Kabupan Di sejaman Nau Makanya Nabi Jauh-jauh hari Telah mengajarkan Doa itu Allahumma Allahumma Inni'audu Bikam 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 Makin Aynahu Tariyani Wa galbuh Yara'an Inro'ah Sahasalatan Davanaha Wa inro'ah Sayyatan Adaha Oke saya teruskan Jadi kembali tadi Udah keberkam Doanya tadi Tadah ya Nah ibu Ya makan Jadi kalau itu Solat Solat Semuanya Bukan hanya Solat 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 Juga Oke saya teruskan Tadi Jadi dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 157 158 Keyakinan Umat Islam Yang beriman Maka Tertanam Dalam hatinya Yang disalik Bukan Nabi Isa Dan nabi Isa Dia kemana Kata Quran Surat An-Nisa 158 Allah akan Allah selamatkan Bo Berarti Udah tau Dasarnya Kenapa gak boleh Mengucapkan Selamat Natal Ini dasarnya Ya Pertama Berarti ketika Kita mengucapkan Kita mengakui Isa Putra Padahal Dalam Quran Surat As-Sok Ayat ke-6 Isa Putra Siapa Yang kedua Kita mengakui Bahwasannya Yang disalik Bukan Nabi Isa Tapi kata Quran Walaqin Syubi Halah Tetapi Allah Surupakan Yang lain Nah ketika Kita mengakui Tanggal 20 Desember Hari kelahirannya Berarti kita mengakui Yang disalik Dan dibunuh Ada Nabi Isa Itu yang Alasan-alasan Merusak kepada Akidah kita Oke saya teruskan Masih membahas Tentang Maulid Oke sebelum saya lanjutkan Tadi disebut Maulid Artinya apa? Waktu kelahiran Waktu kelahiran Yuk kita teruskan lagi Masih surat Asok Ayat ke-6 Dan ketika Berkata Isa Putra Maryam Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Ya Bani Israel Ini Rasulullah Sesungguhnya Aku Sesungguhnya aku Tuhan Allah Buatkan Musaddikan lima Baina yadaya Musaddikan lima Baina yadaya Wa minat Musaddikan lima Baina yadaya Minat Taurat Yang dimana Membenarkan Kitab-kitab Sebeluku Dan yang akan datang Sebelum Nabi Isa Ada Nabi Musa Kitabnya Taurat Ada Nabi Daud Kitabnya Zahur Dan Nabi Isa mengabarkan Wabubashiran Jadi yang mengabarkan Nabi siapa Bu? Yang mengabarkan Nabi siapa? Nabi Isa Dan aku beritakan Kabar gembira Aku beritakan Kabar Gembira Apa kabar Gembira Gembira Yang diberikan Nabi Mula Isa Wabubashiran Biro sulit Akan datang Hari kelahirannya Akan datang Hari kelahirannya Wabubashiran Biro sulit Dengan Satu orang Rasul Yati Akan datang Akan datang Berarti ketika Nabi Allah Isha ngomong Nabi Muhammad Udah ada Apa belum? Waktu kelahir Udah ada Apa belum? Tapi Nabi Isa Sudah mengabarkan Nabi Isa Mengabarkan Aku kabarkan Berita gembira Kepada kamu Nanti Setelah aku Mimba Bismuhu Setelah aku Namanya siapa? Ahmad Namanya Adalah Ahmad Ibu Sampai disini Tadi Maulid Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad Isha Menyebutkan Dalam Quran Surat As-Sok Ayat ke-6 Nabi Muhammad Ini udah ada Apa belum? Belum Belum ada Waktu kelahirannya Udah Belum Belum Tapi Nabi Isa Dah ngabarin Belum Belum Makanya Sangat gak Lucu Kalau era Zaman Nau Enggak Mengakui Namanya Maulid Kenapa? Akan kontradisi Dengan pemahaman Yang dalam Quran Surat As-Sok Nabi Allah Isha Saja Mengabarkan Belum lagi Tadi Nabi Seputin Waktu kelahirannya Nabi akan datang Setelah aku Aku kabarkan Berita gembira Kenapa berita gembira? Karena berita Nabi Muhammad Lahir Allahu Akbar Sesembahan Orang-orang Mati Mereka Mereka Sesembahan Api Api Yang sesembahan Mereka Mati Patuh-patuh Hancur Itu di saat Kelahiran Kapan? Di Dua 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 Oke Saya Teruskan Lagi Ibu Saya ditanya Kan yang Disebut-sebut Namanya Muhammad Kok Kenapa Di Quran Namanya Ahmad Buruh Iya Kenapa? Ya Ibu Dalam Quran Surat As-Sof Namanya Muhammad Apa Ahmad? Indahnya Bu Kalau kita Belajar Bahasa Arab Makanya Jadi Kalau Dimaknakan Muhammad Artinya Terpuji Terpuji Kalau mau Muhammad Nah Tapi Ketika Kita Pakai Lafat Ahmad Menjadi Suveriatif Muha'af Beautiful Artinya Nanti Kalau Very Very Beautiful Ketika Disebut Muhammad Artinya Terpuji Dan Terpuji Kata Muhammad Sudah Dimiliki Oleh Nabi Allah Secara Horizontal Makanya Nabi Ishak Mengatakan Nanti Yang datang Selaku Bukan Muhammad Lagi Ahmad Kenapa Pakai Lebih Belahir Ya Pakai Ahmad Contoh Jamil Artinya Bagus Tapi Ketika Disebutkan Ajmal Lebih Bagus Kabir Artinya Besar Tapi Disebutkan Akbar Lebih Besar Selgir Artinya Apa Kecil Disebutkan Asgor Lebih Kecil Muhammad Hamid Hamid Terpuji Terpuji Yang disebutkan Ahmad Lebih Terpuji Jadi Jangankan diri kita Nabi Muhammad Isha Isha Sudah Mengakui Nanti Ahmad Terpuji 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 Beda Kalau Untuk Nabi Isha Nabi Isha Mengakui Hanya Untuk Alam Yang Sifatnya Horizontal Saja Tapi Ketika Disebutkan Ahmad Nabi Isha Nabi Muhammad Beda Dan Dia Itu Habluminan Nas Oke Habluminan Allah Oke Habluminan Jangan Ditanya Habluminan Allah Nabi Kita Muhammad Memah Sampai Siti Isha Meliwatkan Adanya Suami Kata Siti Isha Dia Kalau Sudah Malam Buat Ibadah Had Dada Fattor Padamahu Sampai Kedua Plapak Kakinya Padat Padamu Kata Siti Isha Adanya Suamiku Kata Siti Isha Kalau Sudah Bangun Malam Buat Ibadah Sampai Kedua Plapak Kakinya Padat Pengkak Tuh Mohon maaf Ada Jamaat Ini Mengkak Kenapa Banyakan Sorak Rasulullah Ya Ibu Sekarang Rahim Adanya Rasulullah Selesalai Sampai Siti Fatimah Siti Fatimah Lewat Depak Rasulullah Terang Isak Tangis Ayah Handanya Dari Dalam Bukakah Pintu Pelan Pelan Ternyata Rasulullah Sedang Sujud Ngedengar Pintu Terbuka Nabi Bangun Dari Sujudnya Yang Datang Mantu Dan Anaknya Siti Fatimah Dan Siti Fatimah Akhirnya Rasulullah Pun Bangun Dari Sujudnya Siti Fatimah Berusaha Untuk Mendiamkan Ayah Handanya Siti Fatimah Mengikuti Menyatainya Lantas Siti Fatimah Bertanya Apakah Yang Ayah Anda Rasakan Kok Nangis Sampai Sedukan Bahkan Bukanya Kalau Bahasa Kita Pada Bengul Kenapa Karena Kebanyakan Nangis Apa Kata Rasulullah Ya Fatimah Aku Tidak Bisa Berhenti Untuk Menangis Kenapa Karena Allah Perlihatkan Bagaimana Seksaan Daripada Umatku Khususus Kalangan Akhwat Daripada Kalangan Umatku Ya Fatimah Kalangan Akhwat Makanya Rasulullah Aku Diperlihatkan Dengan Neraka Yang Paling Banyak Berbentuknya Adalah Kaum Perempuan Kalau Kita Lihat Betul Kenapa Karena Ditanya Lagi Ya Rasulullah Hal Apa Kegerangan Bisa Menyebabkan Perbuatan Itu Sehingga Menjadi Ilmu Buat Putrimu Nabi Jam Fatimah Dimana Ada Kalangan Akhwat Yang Dimana Tergantung Dengan Rambutnya Yang Panjang Lehernya Pun Menjalar Dia Punya Lidah Dari Rongga Kemborokannya Dimasukkan Barang Api Meraka Langsung Tembus Danusnya Ya Fatimah Ini Nabi Nangis Karena Itu Si Fatimah Geras Nanya Lagi Ya Rasulullah Sebab Apa Ya Fatimah Karena Banyaknya Besok Diakhir Zaman Yang Dimana Kalangan Umat Yang Perempuan Mereka Berpakaian Tapi Telanjang Ya Fatimah Berpakaian Tapi Telanjang Benar Sekali Kalau Kita Lihat Kondisi Zaman Secara Ibu Bahasa Nabi Nisa Un Kasiatun Ayatun Mumilatun Apa Mumilatun Ma'ilatun Ru'usuhunna Ka'asinotil Bukhtil Ma'ila La Yadkhurnal Jannata Wa La Yajidna Rihaha Fa'inna Rihala Yujadu Min Masyirat Bikada Wakada Apa Kata Rasulullah Kalangan Kelompok Umatku Yang Perempuan Mereka Berpakaian Pelanjang Lantas Bayak Mereka Lenggeh Lenggak Lenggoknya Kepala Mereka Percis Kaya Undang Ontak Yang Begitu Kata Rasulullah Nggak Bahkan Bisa Masuk Surga Nggak Bahkan Bisa Masuk Mencium Baunya Surga Yang Padahal Baunya Surga Jarak Perjalanan Semulah Sudah Berikan Banyak Loh Bahkan Kadang-kadang Praktek Di lapangan Oke Aurat Ketutup Tapi Kadang-kadang Lupa Padahal Kaki Itu Aurat Kaki Percis Taura Banyak Nah Untuk Bila Saya Bukan Menyintir Anda Di sini Yang Sekiranya Ada Mudah-mudahan Besok Oh ya Tahu Mudah Berubah Atau Mungkin Yang Kata Bahasa Nabi Tadi Berpakaian Tapi Telanjang Kita Lihat Konsep Quran Kalau Kita Lihat Mana Oke Era Zaman Rambut Ketutup Kumpin Ya Terlihatan Kadang Rambut Ketutup Udah Bagus Kumpin Udah Ketutup Ada Kadang-kadang Rambut Udah Ketutup Leher Udah Ketutup Kumpin Ketutup Dada Ketutup Bahkan Bangga Kadang-kadang Ya Kalau Kita Lihat Quran Beset Beset Emang Gak Boleh Beset Makanya Kata Nabi Berpakaian Tapi Telanjang Dan Boleh Saja Ibu Membuka Aura Maksud Buka Jirba Kimah Atau Sini Tipe Sen Juga Buat Kita Yang Suka Aktif Di Sosnet Tolong Sekali Misalkan Kadang-kadang Ada Masa Sudah 20 Tahun Yang Lalu Sekarang Sudah Dijafsahi Muncul Putu-putu Yang Dulu Masih Di Jahili Tolong Jangan Dimunculkan Lagi Ini Kadang-kadang Bangga Bangga Dia Tahu Tahu Hadirah Rahimah Allah Oke Saya Tuliskan Hadirah Rahimah Allah Itu Berbicara Tadi Yang Namanya Maulid Artinya Apa Waktu Berarti Nabi Isa Udah Mengakuinya Karena Sebelum Nabi Muhammad Lahir Nabi Isa Udah Menyampaikan Berita Jendira Akan Datang Oke Disebutkan Ahmad Karena Menggunakan Superlatin Kalau Nabi Isa Jurnukannya Muhammad Jurnukannya Terpuji Tapi Nabi Isa Menyebutkan Adalah Jilbeheba Dari Ahmad Terpuji Gimana Terpujinya Nabi Isa Nggak Bisa Ikuti Kera Nabi Muhammad Belum Kita Tanya Dari Kita Cinta Nggak Rasulullah Oke Saya Pernah Kalau Cinta Sudah Maka Yang Senang Kemisu Sudah Maka Yang Ayam Mulbet Ya Ini Kita Nabi 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 Isa Mengapa Kan Akan Lebih Hebat Lagi Nabi 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 Kenapa Nabi Isa Menyebutkan Alman Karena Melihat Kepada Perbuatannya Yang Betul Betul Maksimal Mengalai Aku Belum Menggunakan Isim Taftil Kalau bahasanya Kita Super Laki Lebih Dari Aku Oke Hadirah Rahimah Allah Jadi Disebut Maulid Artinya Apa Tadi Waktu Kelahiran Berarti Kalau Misalkan Kita Nggak Ngakui Pauli Ini Sangat Nggak Masuk Akal Kenapa Or Tradisi Dengan Nabi Allah Sejak Nabi Muhammad Lahir Maaf Sebelum Nabi Muhammad Lahir Udah Mengaku Tidak Dalilnya Oke Sekarang Kita Lihat Lagi Biar Lebih Yakin Lagi Saya Nanya Yang Kedua Ada Sebutnya Maulid Apa Artinya Maulid Yuk Kita Lihat Dalam Surat Kedua Jus Kesatu Ayat 127 Sampai 129 127 Sampai 129 Adalah terakhir Surat Apa Tadi Al-Baqarah Ayat 120 Sampai 129 Dimana Allah Ta'ala Berfirman A'udhu Billahim Nasyid Billahim Nih Kita Maka 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 Maulud Tadi Makna Maulud Tadinya Apa Artinya Tadi Yang Dilihat Oke Kita Biar Kita Buktikan Sejarah Nas Quran Dengan Fakta Yang Ada Di Mekah A'udhu Billahi Minasyid Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Ith Yarafahu Ibrahim Al-Qawai Da Minal Bayti Wa Ismail Rabbana Taqub Al-Minnah Innaka Anta Shami'ul Al-Ali Rabbana Waj'am Muslima In Laka Wa Min Pur Riyakina Um Matan Muslimatana Wa Alina Manasikana Wa Tub Alayna Innaka Anta Tawwab Ar-Rahim Rabbana Wabaas Fihim Rasul Min Hu Yah Mu Alayhim Ayatika Oke kita cerita Yang sekarang memaknai makna Yang artinya Yang di Dan ketika Mendirikan Siapa yang mendirikan Nabi Wa Ismail Dan Nabi Yang mendirikan Makanya ada Makok Ibrahim Tapi kalau bahasa sekarang namanya Steger Tangga Itu buat peranti Bangun Ka'bah Makanya disitu ada tapak kaki Nabi Ibrahim Ya Allah mudah-mudahan yang hadir pada Jumat ini Wabil khusus yang belum Dia bisa segera sampai ke sana ya Yang mudah dia bisa kalip lagi Yang belum wabil khusus Dia bisa sampai ke sana Tuh Jadi kata Quran Ketika membangun Nabi Ibrahim dan Ismail Dia sampai membangun berdoa Tolong doanya kita pakai silahkan Robbana Ya Tuhan kami Takobal Terima Minna Dari Ikhtiar kami Ibrahim dan Ismail Innaka Sesungguhnya Engkau Amtas Sami'ul Amin Maha mendengar Lagi Maha mengetahui Itu doa ketika beliau Sedang membangun Ka'bah Yang dibantu Makanya beliau memilikan Makok Ibrahim Yang disebut namanya Tangga Sekernya Oke berikutnya 128 Robbana Ya Allah Ya Tuhan kami Waja'alna Jadikan kami Ibrahim dan Ismail Muslimaini Dua orang Islam Muslimaini Apalagi tulisannya disitu Robbana Waja'alna Muslimaini Laka Wa Milbur Riyatina Dan juga jadikan Bukan hanya Luar aku ya Allah Anak cucuku Anak cucuku Umat muslimatalah Umat yang betul-betul Hanya ibadah Karena engkau ya Allah Wa'alina Ya Allah Ya Bimbing kami Manasikana Dalam melaksanakan Ibadah haji ini Ya tawaknya Ya umrohnya Manasikana Ya Robbana Apa disitu Bintana Waja'alna Muslimaini Waja'alina Kau mintur Yatina Umatan Muslimatalah Wa'alina Manasikana Wajubba Alaina Terima taubat kami Ya Allah Inna Kaangta Tawabur Rahim Sesungguhnya Angkau Maham Terima taubat Lagi matinya ya Nah ini poinnya ya Ya Allah Robbana Ya Tuhan Kami Wabas Fihim Apa arti disitu Ibu yang memiliki Kurang artinya apa Wabas Bukan itu Wabas Bukan itu Benar Utus Nah Itu yang saya mau Ya Tolong Jangan Ya Robbana Wabas Fihim Tolong Utus Tolong Utus Fihim Di sekitar mereka Mohon maaf Nabi Ibrahimnya Lagi di kota wisata Lagi di bekanya Tolong Utus Ya Allah Di sekitar Ka'bah Apa yang dia minta Rasulat Seorang Rasulat Ini doa Nabi Ibrahim Sama Nabi Ismail Di sekitar Ka'bah Minta Supaya Dihutus Dari sekitar mereka Rasulat Minhum Dari Zuryah Mereka Dari Dari keturunan Mereka Ibu Kalau kita Lihat Dari Kekitar Mekah Itu Kekanan Sedikit Ada tempat Buat Sa'ih Nah Begitu Kekanan Sedikit Pintu Marwah Keluar Sedikit Ada Disitu Tempat Rumah Dilahirkan Rasulullah Tolong Dipahami Yang Minta Untuk Diutus Nabi Terakhir Adalah Nabi Ibrahim Dan Ismail Mintanya Lagi Di kota Wisata Pala Disikletaran Ka'bah Di Maka Kota Ka'bah Dan Mereka Minta Dari Keturunan Mereka Allah Buktikan Nabi Kita Muhammad Dilahirkannya Disikletar Ka'bah Kalau Mau Tahu Percis Dikeluar Pintu Babul Marwah Kurang Lebih 50 Meter Disitulah Tempat Lahirnya Rasul Jadi doa Nabi Ibrahim Dikabul Atau Yang kedua Nabi Ibrahim Meminta Kepada Allah Tolong Berikan Nabi Terakhir Dari Keturunan Kana Sekarang Saya Buktikan Dari Keturunan Atau Binn Binn Muroh Binn Ka'am Binn Luay Binn Ghalid Binn Fihrin Binn Maalik Binn Nadar Binn Kinana Binn Khushaymah Binn Mudriah Binn Ilyas Binn Mudar Binn Nadar Binn Maad Binn Aad Binn Aadna Binn Mukawin Binn Nakhur Binn Tairah Binn Ya'ruh Binn Yasyub Binn Nabib Binn Ismail Binn Kurang jelas Ismail Binn Nyambul Apa Dimanakan Maulun Yang Dilahirkan Yang dilahirkan Dimana Di sekitar Ka'bah Setelah Ibu Paham Ini Terserah